Oke kemarin saya beli alat ini ya, alat ini untuk mendeteksi MAH, MAH kapasitimeter ya, dari KWC ya, KWC kapasitimeter, KWC kapasitimeter, kemudian kita coba aja langsung, jadi ini bisa mendeteksi kapasitas baterai, nah ini jadi ini 5,11 volt, oh ini gak bisa di reset Pak ya, resetnya dimana ya, oh ini, oh resetnya dimana, nah udah di reset ya, jadi 0, MAH nya 0, 5,11, T itu waktu ini, jadi ini waktu, ini ampere nya, kita coba aja, kita coba ngecas ini oke kita coba oke dapetnya berapa 4,97 volt, kemudian arusnya 0,15 ampere, kemudian dapet berapa itu, 0,13 MAH, 13 mili ampere jam, berarti ini ngecasnya cuma 0,15 yoh, loh ramurup yoh, ramurup, jadi kita bisa tahu sekarang ini ngecasnya berapa ini belum hidup, kita coba lagi yang lain kita coba lagi yang lain kayak tukul gitu loh, ada lampunya juga loh, lihat, jadi mantep oke, kita coba kita coba buat ngecas ini ya 0,11 ampere ternyata tapi kok nggak hidup wah, makanya ngecas udah suwi-suwi ternan kita coba lagi yang lain kita coba lagi yang lain, yang agak besar oh ini powerbank ngecas powerbank powerbank oke, kita akan coba ini ya ini dapetnya berapa oke, dapet berapa ini 0,3 ampere artinya lumayan besar ya, 0,3 ampere kali berarti 1 watt ini 0,3 kali 3,7 1 watt jadi led ini 1 watt artinya berapa tadi dihitungnya 5 volt kali 0,35 dapet berapa watt 5 volt 0,3 1,75 watt 1,75 ini ada berapa 1,2,3,4,5,6,7,8 dibagi 8 artinya 1 titik ini dibagi 8 16 bagi 8 berapa kah 2 ya berarti 0,2 watt bener ya hitung-hitungannya ya jadi 1 titik COB ini nah gini 1 titik MSB ini 0,2 watt hitung-hitungannya kemarin saya catat berapa ya lupa nah kalau dari teori kemarin itu 0,16 watt jadi kalau 1 SM MSB ini 0,16 watt sakit dari perhitung dari dari itu ya dari referensi kemudian kita hitung langsung ini sekitar 2 watt eh 0,2 watt kalau dari referensi kemarin saya cari 0,16 watt ya hampir-hampir sama 0 0,2 sama 0,16 berarti yang bener ya 0,16 ya yang hitung-hitungannya segitu kemudian kita coba lagi ini led 1 watt beneran 1 watt atau tidak ini 0,17 ampere dikalikan 5 volt berapa 0,85 ya 0,8 5 volt oh 0,17 0,85 watt 0,17 0,85 watt 0,85 watt 0,85 watt 0,8 watt jadi ini yang katanya 1 watt led 1 watt itu gak nyampe segitu Berarti ini dapatnya cuma 0,8 Sekarang kita coba lagi Mana tadi Oke kita coba lagi yang kecil ini Dapatnya sama ini 0,15 0,7 Watt Berarti gak nyampe 1 Watt ya 0,7 Watt 0, Sama ini 0,85 Jadi ini sama dengan ini ya 0,8 Watt Jadi kalau mau hidup-hidupin ya Ini 0,8 Kalau ini 10.000 mAh Berarti berapa? 10.000 dibagi 0,8 10 dibagi 0,8 Berarti 100 bagi 8 berapa? 100 dibagi 8 100 bagi Watt 12 jam Jadi cuma bisa ngidupin 12 jam Termasuk boros juga Termasuk boros juga Kalau hitung-hitungan ya Oke Sekarang kita coba lagi yang ini Yang model ini 0,13 Ampere 0,13 Ampere Tadi setengah Watt ya 0,65 Watt 0,65 Watt 0,65 Watt Oke Oke kira-kira seperti itu untuk alat ini ya Dari KWIC Kemarin mau beli Ini harganya Rp40.000 Link pembelian nanti saya kirimkan Mumpung masih ada Silahkan langsung dibeli aja Kalau mau beli Karena kelihatannya yang lain tuh harganya Rp80.000 Kemudian yang ini kok cuma Rp40.000 sendiri Sekarang coba bayangin aja Rp40.000 ada Apa ini Ada display ini loh Rp40.000 ada display ini Gak mungkin ini Gak mungkin Jadi kalau nanti link pembelian langsung diborong aja ini Mumpung yang jual sedang gabut Kira-kira seperti itu Dan ini ada MA hanya juga Jadi bisa melihat kapasitas power banknya itu sebenarnya Dapatnya berapa itu Lumayan loh Kapasiti meter Rp40.000 Oke kira-kira seperti itu Terima kasih Selamat mencoba dan semoga sukses selalu Oh iya Ini ngobrolnya santai ya Jangan terlalu serius Jadi benar-benar santai Kayak gini loh Rp40.000 Mantep tenan Api terbentuk ya Ini power bank gue sih mati Nek rati kayak beban Korbengnya udah mati Oh itu Sama Nonggirnya kok 0,15 Oke ya ini memang santai Videonya santai Gak serius Jadi jangan terlalu berpikir banyak Terima kasih Selamat mencoba Dan semoga sukses Terima kasih Terima kasih